Welcome to my channel Selamat datang channel Saya Channel Radisa Gita Ini adalah postingan video pertama Awalnya sempat bingung ya Mau Bahasa apa atau sekitar ikutan-ikutan untuk Vlog Mau liputan soal Berita-berita kayaknya udah banyak ya Jadi teman-teman Teman-teman wartawan Ngambil Video-video di lapangan Dimasukkan ke akun itu mereka Nah kayaknya diantara mereka Yang masih belum punya Channel Youtube Salah satunya saya sih Mau bikin soal kuliner udah banyak Terus Mau bikin soal Travelling Gak kalah banyak juga Bahkan travellingnya lebih seru-seru gitu kan Kalau saya mau travelling juga Gak punya Ini sih Model yang besar juga bajanya kecil Gitu kerennya Ah kenapa saya gak pikir Untuk bikin channel Youtube Soal Sekali-sekali bahas buku lah Ya walaupun nanti kadang-kadang juga gak akan bahas buku selamanya Bisa nanti kita bahas kuliner Ataupun Soal Travelling Atau soal Surabaya Dan Ya Segala persoalan film Juga bisa kita bahas nanti Nah Buku kali ini yang saya mau bahas Itu juga Gak Gak bisa lepas juga dari film juga Yang baru-baru ini lagi launching Tanggal 15 Agustus lalu Dan sekitar tanggal 9 Agustus Jumat lalu Ada gelap premiernya Dan saya juga Berkesempatan Untuk hadir di gelap premier Dapat undangan Untuk gantikan Liputan teman kesana Saya datang ke gelap premier Filmnya adalah Perburuan Ini dia Perburuan ini Filmnya dibintangin Ladi Batty Dolken Yang Sama Ayusita Dustradara oleh Richard O Dan beberapa Pemain lainnya Nah Perburuan ini Diadaptasi dari novelnya Pramudian dan Tentur Betulnya saya punya bukunya Bukunya Saya beli sekitar tahun 2014-2015 Dan sayang sekali Beberapa waktunya lalu Sekitar Dua minggu lalu Buku ini Dimakan raya Untungnya Masih bisa kebaca sebagian Lain kondisinya Nah Ini Ori Guys Saya cari Buku perburuan ini Novel perburuan ini Sulitnya minta amun Di internet Di toko-toko buku online Rata-rata yang jual Bajakan harganya 35 40 50 aja gak? 50 udah kemahalan ya 45 rata-rata Tapi saya beli ini Novel ini Ori waktu itu Di toko buku online Sekitar Ya gak usah disebut lah Pokoknya sekitar ratusan ribu lah Saya belinya itu Masih bujangan Masih Nabung sedikit Bisa belilah Nah guys Saya gak akan menceritakan seluruhnya novel ini Hanya Sebagian Karena takut nanti Kalau saya menceritakan seluruhnya Takut spoiler juga Ada yang Spoiler film Dan saya gak pengen juga Spoiler gitu kan Novel ini sebenarnya Ada yang bilang Ini adalah kisah hidup Pram Saat muda Saat dia masih menjadi Anggota Tentara PETA Pemilai Tanah Air Era-era Jepang tahun 42 Sampai 45 Saya gak tau benarnya Apakah itu memang Benar-benar Sejarah Hidup Pram Atau ke Yang lainnya Tapi yang jelas Toko utama dalam film ini Menceritakan sosok Hardo Atau dalam buku ini Hardo ini Tentara PETA Pelarian gitu Dia Kudeta Bukan Kudeta Dia ingin merebut Daidan Cepu Atau semacam Basecamp militer Pada saat Jepang Untuk tingkatan kota mungkin ya Daidan sebelum Baca-baca literatur Soal Daidan posisinya Seperti apa Daidan Cepu Nah Pemberontakan Dia lakukan Bersama Beberapa PETA lainnya Nah Sayangnya Pemberontakan ini gagal Seperti Kalau di Buku ini sama Atau mungkin filmnya Disebut gagal Sama gagalnya dengan Pemberontakan Supriyadi yang dimilitar Nah Hardo ini adalah seorang Sodhanco Sodhanco PETA Sehingga dia membawa Beberapa orang Masukkan Nah Saya tidak menceritakan Kenapa gagalnya Karena itu adalah Salah satu spoiler filmnya Nah Ini bisa dibaca Di bukunya sendiri Atau Langsung nonton filmnya Nah Filmnya baru diputar Tengah 15 Agustus kemarin Sampai saya menceritakan Sisi Bahasan bukunya Kalau Di Sebut Ini Dibandingkan dengan Karya-karya pram yang lain Saya melihat memang ada Siki perbedaan ya Jadi Kalau karya-karya pram yang lain itu Begitu kuat Semacam Apa ya Alurnya Atau Plotnya Nah Kalau membaca novel perburuan ini Awal-awal Terasa membosankan Karena Full dialog Antara Si Hardo Dengan Salah seorang toko Waktu itu Salah seorang toko Pak Lura Apa Kali Jati Atau Jati Wangi Lupa saya Nah Pak Lura Sampai sini Sampai saya Guys Lura Di daerah Cepu Atau Plora Nah Lura ini Sebenarnya Dia Dengan Hardo Punya Kekerabatan Yang cukup dekat Enggak Cukup dekat Karena dia Emang Calon Mertuanya Hardo Nah Dialognya Ini agak Panjang Menurut saya Jadi Tapi Emang Ini Menjadi Keuatan novel ini Bagaimana kita bisa Mahami Karakter Hardo Dialog Wataknya Siapa yang Antagonis Siapa protagonis Itu Agak sulit Di depan Nah Baru Ketika Memasuki Babah pertengahan Ini sudah mulai Kelihatan menarik Konfliknya Muncul Siapa yang disini Jadi Memusi Hardo Siapa Siapa yang menjadi Teman Lalu bagaimana Kisah percintaan Hardo Ini menarik sekali Kata-kata Yang sastra Begitu kuat sastranya Misalnya Monolognya Hardo Yang saya ingat soal Dia jalan Apa Berjalanlah Menuju Dirimu sendiri Terus Saat dia Tidak kemana Ke bintang Ditanya Ini menarik Ini dari sisi Kesejahteraan Walaupun Sistir bukan orang Sastra Tapi saya hanya Menikmati saja Bahasa-bahasa Seperti itu Nah Sisi lain Salah satu yang Selalu menjadi Kiri khasnya Novelnya Pram atau lainnya sisi sejarah yang kuat bagaimana disini kita belajar memahami sejarah yaitu dengan versi Pram dimana kita melihat sisi lain zaman Jepang bagaimana Jepang begitu dominanya saat itu dan di saat tengah-tengah justru ada kejutan kekuatan Jepang semakin melemah dan banyak orang-orang yang akhirnya berusaha untuk melawan Jepang nah ini cocok sekali untuk bacaan di bulan Agustus ini untuk menimbulkan semangat nasionalisme bagaimana kita mencintai Indonesia karena saat zaman Jepang itu ya seperti kita tahu banyak sekali penindasan hasil-hasil panen jagung beras itu diambil 2 per 3 kekayaan di novel itu disebutkan 2 per 3 hasil panen jagung itu diambil oleh Jepang dan sisanya petani gak harap seadanya mendapatkan hasil seadanya dari hasil garapannya itu dan gak banyak yang dapatkan bahkan Hardo ini ceritakan saat itu sudah kere sekali karena dia gagal melakukan kudeta kehidupannya sampai disebut disini kere sebagai kere dia gak punya baju hanya pakaian cawat cawat ini kalau bahasa sekarang mungkin apa ya celana dalam mungkin ya atau pakaian dalam badannya penukur disana itu sekilas review dari saya soal buku perburuan novel perburuan ini diterbitkan oleh Asta Mitra saya punya ceritakan kedua ini sudah dimakan sebagian di tahun 94 diterbitkan pertama kali tahun 94 dan ada kutipan dari Adio gitu kan ya seorang toko juga nah alamannya berapa alaman sekitar 172 alaman guys nah 72 alaman nanti bisa dibaca sendiri ya bagi yang beruntung bisa segera mendapatkan bukunya jadi agak sulit bukunya rare edition gak tau apa dicetak lagi atau enggak sama Asta Mitra semoga saja dicetak lagi ya karena ini filmnya lagi happening dan saya mengucapkan selamat menikmati filmnya film perburuan yang juga diputar bersama dengan film manusia yang juga dari novel Pramudian Nantantur yang merupakan dari bagian dari tetralogi Pulau Buru dan dipindahkan kota-kota kunjinan seperti Iqbal atau Adipati Tolken setelah menonton filmnya jangan lupa membaca bukunya tapi jangan beli bacakan ya terima kasih selamat malam selamat menikmati selamat menikmati terima kasih